Remaja perempuan ini ditangkap petugas Satpopepe Pemkot Probolinggo dari Pasar Gotong Royong pada Senin Pagi. Saat digiring petugas, ia diduga sedang mabuk usai menelan pil koplo. Sebelumnya, para pedagang mengeluhkan ulah sejumlah anak jalanan yang kerap berbuat onar serta mengganggu pengunjung pasar. Namun, petugas hanya bisa mengamankan seorang anak jalanan. Sementara teman-temannya melarikan diri, ia kemudian dibawa ke shelter dinasosial kota Probolinggo untuk dibina.